Intro Kali ini kita akan membahas mengenai proses pembentukan net pada tanaman melon Umumnya net akan terbentuk saat melon berusia sekitar 40 hari Pada usia 40 hingga 45 hari proses pembentukan net terus berjalan Dan di usia 45 biasanya net sudah full atau sudah merata Sebelumnya kita lihat dulu di video ini adalah tanaman melon waktu berumur 36 hari Atau sekitar 1 minggu sejak dilakukan proses penyerbukan Di usia ini net sama sekali belum terbentuk Kita lihat di usia 38 hari ini ada yang sudah mulai terlihat net Nah ini net itu selalu terbentuk mulai dari bagian bawah ya Nah ini sudah mulai terlihat di bagian bawah atau di bagian atas Sebenarnya ini bisa dibilang cepat ya untuk pembentukan net biasanya di usia 40 hari ke atas Nah ini 38 hari sudah mulai ada beberapa yang mengalami pembentukan net Kita lihat pembentukan netnya sangat halus sekali ya Sama sekali tidak terjadi retakan-retakan Hanya seperti warna putih yang sangat tipis ya Yang nanti akan menjadi net Memang pembentukan net yang bagus itu seperti ini Tidak terjadi retakan Hanya seperti garis-garis putih dan itu yang nanti akan menjadi net Sangat halus dan sangat soft ya pembentukannya Nah ini adalah usia 45 hari Kita lihat netnya sudah mulai full ya Netnya sudah merata walaupun masih agak tipis Jadi memang proses pembentukan net biasanya yang paling banyak itu adalah Umur 40 sampai 45 hari Walaupun tidak harus 45 bisa saja nanti lebih atau kurang Kita lihat hampir semuanya proses pembentukan netnya berjalan dengan baik Nah kita akan cari nanti contoh pembentukan net yang kurang bagus Nah bentuk melon yang tidak simetris juga mempengaruhi pembentukan net Biasanya di bagian yang benjor atau yang bedek simetris itu net Sulit terbentuk Nah ini juga terjadi retakan disini Nah ini agak kurang bagus ya Nah sekarang apakah jika net sudah terbentuk sempurna atau net sudah full Apakah buah melon masih bisa membesar Nah tentu saja buah melon akan masih terus bisa bertambah besar Walaupun net sudah terbentuk sempurna Karena jika kita lihat net itu terbentuk secara sempurna pada umur sekitar 45 hari Atau mungkin ada yang 47 atau 48 ya Tentu tidak sama Nah sedangkan umur panen melon biasanya di atas 60 hari Kita anggap 60 atau 65 hari misalnya Jadi masih ada waktu sekitar 20 hari Sejak proses pembentukan net itu terjadi secara sempurna Tentu waktu yang sangat cukup untuk bertambah besar Atau menambah bobot buah melon Walaupun memang pertambahan bobot itu akan terhenti Saat nanti menjelang melon memasuki usia panen Nah ini adalah contoh net yang kurang bagus Kita lihat retakannya sangat dalam Sampai permukaan kulit melonnya ini pecah-pecah ya Nah kita lihat sangat dalam retakannya Nah hal seperti ini bisa terjadi karena beberapa sebab Di antaranya bisa saja terjadi kekurangan kalsium Nah jadi untuk antisipasi pada saat Pase pembentukan net Sebaiknya kita tambahkan saat pemupukan itu Pupuk kalsium Karena kekurangan pupuk kalsium Bisa menyebabkan proses pembentukan net Tidak bagus dan bisa mengalami pecah-pecah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi penyebab kenapa melon saya ini netnya tidak bagus Retak dan pecah-pecah Sementara saya menyimpulkan kemungkinan disebabkan oleh Yang pertama Kelebihan unsur nitrogen Di mana pada saat pembentukan net saya masih menggunakan pupuk NPK dan juga ultradap Di mana kedua pupuk tersebut sama-sama mengandung unsur N Yang kedua Yang kedua kekurangan kalsium dan fosfat Nah ini saya kira karena dosis yang digunakan terlalu sedikit atau terlalu rendah Sehingga masih mengalami kekurangan unsur fosfat dan kalsium Demikian video kali ini semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!